Assalamualaikum teman-teman semuanya Kumi Masak Tumis Gendot Hmm enak banget kan Pertama siapkan Kembang dan daun gendot yang baru peti Kemudian dirajang-rajang Lalu pisahin kembang dan batangnya Kemudian cuci bersih Lanjut siapkan air mendidih Kemudian masukkan batangnya Setelah layu Masukkan daunnya Kemudian masak sampai matang Lanjut bumbunya diulek-ulek Kemudian gula Lanjut penis bumbu Tambahkan udang rebon Lalu tumis sampai matang Setelah matang Tambahkan air Setelah mendidih Masukkan gendotnya Lalu kolah kalai sampai merata Setelah matang Matikan kompor Dan siap untuk disajikan Terima kasih yang sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadah Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Masya Allah Masya Allah Terima kasih.